Sebelum videonya mulai, gue mau ngasih tau kalau gue suka ngadain virtual tour di Instagram gue. Buat kalian yang mau ngeliat keindahan sejarah dan pembandangan Turki, kalian bisa follow gue di atahmedstefan. Dan buat kalian yang tertarik dengan budaya Turki, silahkan follow Instagram komunitas gue di atlearnfromturki. Terima kasih dan selamat menonton! Halo YouTube Watcher, welcome back di channel Ahmed Stevan. Nah, teman-teman semua, di video kali ini gue mau menjelaskan secara gamblang tentang beasiswa YTB dan juga gimana sih caranya biar bisa lolos seleksi beasiswa YTB ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau minta kalian semua untuk mendukung gue supaya bisa terus membuat video-video yang bermanfaat dan menghibur dengan cara subscribe di channel gue, oke? Subscribe dulu guys, subscribe dulu, pokoknya harus subscribe. Oke guys, before we start, gue mau ngasih tau nih, salah satu syarat untuk mendaftar YTB ini kan adalah melampirkan dokumen kalian yang sudah terjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Nah, tapi akan menjadi poin plus apabila dokumen kalian diterjemahkan langsung dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Turki. Dan pastinya akan bisa menjadi lebih mudah dipahami oleh panitia nih tentang apa isi dari dokumen yang teman-teman lampirkan. Apalagi kalau misalnya dokumennya ini udah diterjemah tersumpah dan dicat notaris lagi. Nah, sejauh ini sih ya, gue belum pernah nemuin penerjemah tersumpah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Turki dan udah dicat notaris, kecuali ada di suatu tempat. Nah, tempatnya itu di Tangerang. Atau kalian bisa berkunjung ke Instagramnya di atkelasbahasaturki.id. Nah, teman-teman semua bisa menemukan linknya di kolom deskripsi bawah, oke? Dan juga nih, gue mau ngasih tau, kalau kemarin waktu gue apply YTB itu gue menyertakan sertifikat bahasa Turki. Nah, pasti bakalan jadi nilai plus dong, kalau misalnya teman-teman apply YTB dan mencantumkan sertifikat kemahiran bahasa Turki yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Nah, gimana sih cara dapetnya? Silahkan kalian bisa berkunjung ke Instagramnya atkelasbahasaturki.id Atau nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi juga, sama kayak link yang sebelumnya. Kalian bisa berkunjung Instagramnya dan bisa mengetahui informasi pendaftaran, batchnya buka kapan aja. Atau buat teman-teman yang berdomesili di Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja nih, cari di Google Galata Turki Center. Nah, itu tempat kantornya ada di Tangerang. Oke? Oke guys, kita masuk ke pembahasan lebih dalam. Nah guys, jadi waktu itu salah satu teman gue pernah berkunjung ke kantor YTB dan ngomong langsung sama Presiden YTB waktu itu. Nah, Presiden YTB ini bilang bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang Applier YTB-nya ini juga termasuk yang banyak gitu ya. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang menyertakan sertifikat yang asal-usulnya tuh nggak jelas. Dan sebenarnya sertifikat itu nggak penting, itu katanya ya. Nah, mungkin dari obrolan ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman gitu ya sebelum apply beasiswanya. Menurut gue sih, sertifikat itu lebih baik sedikit, tapi relevan dengan jurusan yang akan kita daftar. Daripada kita masukin segeprok sertifikat, tapi sebenarnya sertifikat-sertifikat ini tuh nggak nyambung sama jurusan yang akan kita daftar. Nah, contohnya nih, kalian daftar di jurusan AI. Maka kalian bisa menyertakan sertifikat yang berhubungan dengan kegiatan siposium, kongres, atau kegiatan-kegiatan semacamnya. Kalian juga bisa menyertakan sertifikat volunteer. Contoh lain nih, misalnya kalian daftar di jurusan jurnalistik. Maka kalian bisa menyertakan sertifikat yang berhubungan dengan prestasi kalian di bidang jurnalistik. Atau misalnya kalian pernah magang di sebuah perusahaan media, misalnya koran, majalah, dan lain sebagainya. Coba deh kalian bayangkan, setiap tahun yang apply YTB itu ada ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang mendaftar YTB ini. Kalau misalnya kalian menjadi tim penyeleksinya, menurut kalian nih, apa telah kukur kalian dalam menilai seseorang? Apakah dia layak untuk bisa mendapatkan beasiswa itu? Apakah tim penyeleksi akan melihat profil kalian dan latar belakang kalian satu-satu? Gue pernah ada di posisi tim penyeleksi beasiswa. Dan menurut pengalaman gue, tim penyeleksi akan menilai dari letter of intent yang pendaftar tulis. Artinya apa? Artinya adalah, semua akan sia-sia kalau misalnya letter of intent kalian itu tidak menarik. Artinya, kalian harus bisa membuat letter of intent semenarik mungkin dan pandai menjual diri kalian masing-masing. Sampai nih, kira-kira si tim penyeleksi beasiswanya bilang, ah, ini anak ini nih yang cocok buat dapat beasiswa ini. Oke, oke, sekarang kalian pernah kepikiran nggak sih? Sebenarnya, untuk apa beasiswa YTB ini diadakan? Apa sih tujuan pemerintah Turki bakar-bakar duit, mendatengin orang asing, belajar di Turki, dan membiayai hidup mereka selama 4 tahun sampai dia lulus? Kalau menurut gue, YTB itu adalah sebuah alat diplomasi. Secara tidak langsung, mereka ingin memiliki ambasador Turki, dan mereka ingin mempromosikan Turki ke negara-negara lain. Membuat Turki dianggap negara yang maju dan negara yang hebat. Dan mereka ingin mengambil orang-orang yang bisa bermanfaat untuk menyebarkan influence Turki atau budaya Turki ke seluruh penjuru dunia. Mereka pasti akan tertarik kepada pendaftar yang memiliki visi dan misi yang sama dengan mereka. Nah, by the way, gue udah 6 kali daftar YTB. Banyak banget. Dan, setiap kali daftar, gue selalu gonta ganti konsep letter of intent gue. Nah, di LOE gue yang terakhir, gue menulis seperti ini. Gue tau nih, pertanyaan ini pastinya berbeda dengan pertanyaan yang ada di LOE kalian yang sedang mendaftar full scholarship. Kalau yang ini adalah LOE dari Success Scholarship YTB. ini khusus untuk mahasiswa yang udah kuliah mandiri di Turki dan memiliki IPK minimal 3. Nah, di LOE ini, gue menulis apa-apa aja yang sudah gue lakukan selama 3 tahun kebelakang. Apa-apa aja kontribusi gue terhadap negara Turki. Nah, di sini gue menulis bahwa gue udah menyebarkan dan mengajarkan budaya Turki melalui komunitas gue, yaitu komunitas Learn From Turki. Dan juga sudah membuat lembaga pembelajaran bahasa Turki yang ada di Indonesia. Dan menurut gue, ini tentu sejalan dengan visi mereka dong. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan acuan ya buat temen-temen semua dalam menulis LOE YTB. Nah, ini gue udah tulis LOE YTB yang full scholarship. Ini gue lampirkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kalian bisa mengambil beberapa poin dari LOE yang gue tulis. Tapi, kalau mau lebih bagus lagi, kalian bisa tulis LOE kalian dengan sejujur-jujurnya ya. Jangan sampai kalian mengikuti LOE orang lain gitu. Karena bisa aja orang lain ini memiliki tujuan yang berbeda dengan kalian gitu. Bisa aja orang ini memiliki kapasitas yang berbeda dengan kalian gitu. Makanya menurut gue lebih baik adalah kalian jujur dengan diri kalian sendiri dan jangan dibuat-buat gitu. Karena segala sesuatu yang dibuat-buat pasti kepalsuan kan. Dan kepalsuan itu berujung tidak baik kayak gitu. Oke, jadi buat temen-temen semua yang udah berusaha buat apply YTB, udah mati-matian berusaha, kalau ujung-ujungnya nggak keterima di bahasa sesuai ini, kalian tolong jangan berkecil hati. Kalian masih bisa mencoba untuk kuliah mandiri dulu disini, lalu apply YTB. Emangnya masih bisa ya? Iya kok, masih bisa. Udah banyak juga temen-temen gue yang udah kuliah disini dulu sama mandiri, lalu di pertengahan kuliah dia dapet bahasa sesuai YTB. Dengan catatan kalian tidak melewati batas umur yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya udah melewati batas umur, jangan khawatir juga. Karena pemerintah Turki menjediakan bentuk bahasa sesuai yang lain yaitu berupa bahasa sesuai jajan per bulan ya. Namanya Success Scholarship. Banyak juga kok mahasiswa-mahasiswa yang udah kuliah disini dan udah melewati batas umur tapi tetap bisa mendapatkan beasiswa Success Scholarship ini. Termasuk salah satunya adalah gue. Jadi buat kalian yang udah bertekad tapi belum dapat kesempatan untuk lolos di BSYTB ini, sekali lagi kalian jangan berkecil hati dan patah semangat. Pasti akan selalu ada jalan manis kok kalau misalnya kita tetap berusaha. Kalaupun nih ya, kalaupun kalian sudah berusaha berkali-kali tapi kalian tetap nggak dapat BSYTB, balik BSYTB ini guys. Nah nih ngomong-ngomong ini gue jadi inget sesuatu nih. Ternyata gue baru tahu alasan kenapa selama 5 kali berturut-turut gue daftar BSYTB ini gue selalu ditolak dan baru diterima di kali ke-6 gue apply yaitu tahun 2020 kemarin. Jadi UNIF gue itu melarang mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan BSYTB untuk bisa mengikuti program pertukaran pelajar ke Eropa yaitu program Erasmus+. Alasannya karena mereka ini udah dapet BSYTB dari pemerintah Turki guys. Artinya kalau gue dapet BSYTB dari tahun-tahun sebelumnya maka gue nggak akan bisa nih ikut program pertukaran pelajar Erasmus dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Yaitu salah satu contoh hikmahnya. Nah mungkin temen-temen yang lain juga punya ceritanya masing-masing kayak gitu. Oke guys jadi segitu dulu vlog gue hari ini. Sengaja gue buat simple dan nggak mau berbelit-belit. Semoga bisa memberikan pencerahan dan membuka mata teman-teman semua dalam memandang BSYTB ini. Buat kalian yang akan mendaftar atau yang sedang mendaftar BSYTB gue ucapkan good luck semoga kalian berhasil. Pokoknya kalian ditunggu di Turki. Kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian berhasil lolos BSYTB atau kalian lolos berhasil ke Turki gue akan merasa terhormat kalau kalian kabarin kelolosan kalian dengan DM gue di Instagram atau tag Instagram gue di IG story kalian. Semoga kalian lolos. Selamat mencoba. Good luck. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. And as always gurusurus. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax